Cak Imin bikin blunder lagi, lirik solawatan diganti lirik hujatan, ah masa sih, coba kita lihat Ya uhai laju tiwal karomi, rakyat sepakat untuk berubahan Pemilu bukanlah pergantian, dari bapak anak terlibatlah paman, konstitusi hancur berantakan Ya Rasulullah Masya Allah Masya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aduh pak, saking ngebet ya bapak Ya, untuk membuat perubahan di negeri ini Sampai solawat pun bapak rubah Solawat untuk menunjukkan hati, bapak rubah untuk menghujat Aduh, ah parah nih pak Bismillah, abidir haji rasulillah, bagulimu jahidillah, bia lil ba diriyah Allah selamat menikmati RCG Cak Imin Cak Imin udah blunder lagi aja di kampanye akbar penentu malah blunder banyak kan pendukung 01 yang pindah 02 aduh Imin ah dimana sih lagian ada-ada aja orang kalau ngomong itu dipikir dulu kalau mau kampanye itu bener-bener ditata perkataannya harus gimana malah solawat dibikin sindir-sindiran aduh Pak, Pak gimana sih Pak mana kampanye penentu Pak, ini ada yang komen Pak, tanggapan Imin soal solawatan pripun Pak wih cerno kalau ngomong aku ngomong itu ngomong itu ngomong-ngomong itu Pak, imin kan ilmu ngomong-ngomong itu dhukur ya, tapi itu caranya tobat ini kan gak ada caranya tobat apa, kok kita udah liat belum kak, cah imin merubah kata solawat buat nyinggir dinastik sudah saya tonton sudah saya lihat videonya siang tadi ya dan sangat disayangkan banget gitu seorang cah imin bisa merubah kata solawat gitu kan hanya untuk menindir pihak lain ya kan sedangkan makna solawat itu ya luar biasa ya kan suci mulia agung ya apalagi tentang kebesaran lagi muhammad gitu ya bisa gak sih dengan cara lain misalkan beli lagu ke pencipta ya kan dan lagu itu isinya mengkritisi pihak lain bisa ya kan bukan merubah kata dan lirik dari solawat kalau saya sih kurang setuju gitu ya bukan saya so tahu tapi memang faktanya begitu teman-teman ya sudah gitu aja dari Mbak Nusiana Hedgood terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you siapa yang mau milih Pak Anies ragu gara-gara cawapresnya tujuh tangan eh kok dia naik sih cak imein cak imein belum dari hampir nyapain cawpes nomor tiga terlihat di belakang pendidikan gak usah diraguin lah gila ya udah bagus-bagus lah tempat sekolahnya UGM, UI terus dia dokter ya honoris clausa sih cuman tetap aja jadi pejabat juga ya DPR wakil ketua DPR wakil ketua MPR menteri juga pernah kemenakar yang gilanya lagi do ini ketum terlama setelah bumegas tau gue dari 2005 jadi ketum PKB menarik cawapresnya parah menurut saya dan ini pasti bakal jadi potongan di tiptop ya dia mengucapkan salawat dia membacakan salawat tetapi dia bumbui kalimat-kalimat setelah salawat itu dengan kalimat nyinyiran dengan kalimat politik ini berbahaya kenapa ya cawapresnya jadi seperti ini aneh saya tradisi orang-orang inu gak seperti itu saudara orang inu gak bakalan berani mempolitisasi salawat pujian kepada baginda nabi untuk kepentingan politik ini kurang ajaran menurut saya parah apa tidak bagi saya parah sih berani-beraninya gitu itu nada yang khas Gus Durit tetapi ujung-ujungnya untuk kepentingan politik untuk nyinyiri paslon yang lain sopan apa tidak ini tidak sopan ketidak sopanan seorang hamba kepada ketidak sopanan seorang pengikut kepada junjungannya sekali lagi ketidak sopanan seorang pengikut kepada junjungannya contoh itu diberikan untuk baginda nabi s.a.w. tetapi dia saya rat untuk kepentingan politik silahkan masyarakat yang bisa menilai orang-orang yang berani menyeret urusan yang sakral menjadi politik terhadap suatu yang sakral mereka berani permainkan atau apalagi yang bukan sakral gitu dong logikanya suatu yang sakral mereka berani permainkan berani mereka campurkan dengan kepentingan politik mereka suatu yang sakral apa yakin tidak sakral suatu yang suci mereka seret pak sama suku ruang yang berpotensi besar kotor ruang politik apalagi yang bukan suci mau bagaimana ini ini logika berpikir kita makanya kita sedari dulu itu benci terhadap orang sekelompok orang capres atau siapapun aja yang manggung yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya karena gak sopan agama aja dipolitisasi apalagi yang lain kan gitu berani mereka mempolitisasi itu dan Caimin seorang yang mestinya dalam banyak hal dia ngomong kader NU bahkan yang tidak pilih Caimin diragukan KNU sekarang terlihat yang harus kita ragukan KNU bukan orang lain yang tidak pilih dia tapi dia kita harus ragukan KNU Caimin kenapa? karena udah karakternya mereka banget berani dia menyerah solawat demi untuk kepentingan politiknya saya saya mau bertanya kepada saudara saudari saya yang muslim bahwa apakah solawat yang sebenarnya seperti yang disuarakan dan diucapkan dan dilanturkan oleh Caimin yaitu jawapres 01 ini karena ketika saya mendengar dan melihat komentar-komentarnya semua ingin beralih ke 02 saya juga tidak paham karena dari awal solawatnya kemudian diganti lagi dia menyinggung soal dinasti politik dan juga soal MK sehingga saya ingin bertanya kepada saudari saudara saya yang muslim apakah demikian karena banyak juga saudara-saudari kita yang muslim berkomentar disitu bahwasannya setelah mendengar solawat beliau mereka akan beralih untuk mendukung paslon 02 karena memang kita tahu bersama bahwa dari cawapres dan capres 02 tersebut memang tidak ada melakukan sindiran-sindiran yang seperti itu ya kalau solawatannya bagus liriknya jelas ya kan ya rasul Allah selamun alaik ya rafi aishah ni wad daraji nah itu liriknya bagus itu solawat itu lirik yang asli ya tetapi disitu ada lirik yang numpang lirik pansos kalau saya sebut nah kalau yang lirik pansos ini ya silahkan anda artikan sendiri kalau bagus ya bagus kalau gak bagus ya gak bagus hai saudaraku besok pemilu pergunakanlah hak pilih kamu cobloslah nomor pilihan kamu rukun dan damai jangan bikin gaduh rukun dan damai jangan bikin gaduh ya rasul Allah salamun alaik nah ini lirik-lirik tambahan ini bukan solawat ini bukan solawat dan bukan bagian dari solawat itu hanya lirik tambahan ya numpang ya kalimat-kalimat tambahan yang numpang di lagu-lagu solawat perkara bagus dan tidaknya tergantung liriknya isinya gimana nah itu kalian sudah bisa menilai ya